Sebuah protes kecil terjadi di dekat pintu masuk ke parlemen di pusat Beirut pada hari Kamis kemarin. Warga marah atas ledakan yang menewaskan 145 orang. Puluhan ribu orang masih hilang setelah ledakan selasa di pelabuhan Beirut. Ledakan ini merupakan hal yang mengejutkan warga Beirut, Libanon. Setelah COVID-19 dan krisis ekonomi akibat pandemi tersebut. Aksi protes warga pun terjadi di depan gedung parlemen. Polisi dikerahkan setelah masa melempar batu dan membakar apa saja di depan pasukan keamanan. Pengunjung rasa menganggap pemerintah Lebanon gagal dalam penanganan COVID, maraknya kasus korupsi, dan meminta segera ada reformasi. Warga pun mempertanyakan adanya penyimpanan amonium nitrat dalam jumlah besar di pelabuhan dalam waktu lama hingga akhirnya meledak selasa lalu. Dari Beirut, Libanon, Kontributor Nusantara TV melaporkan.